Undang-Undang Ketenaga Kerjaan mengatur kedudukan pengawas ketenaga kerjaan. Sayangnya, jumlah pengawas ketenaga kerjaan di Indonesia masih sedikit. Anggota Komisi 9 DPR RI menyoroti hal tersebut karena berdampak pada rendahnya jumlah keikut sertaan pekerja dalam BPJS Ketenaga Kerjaan yang baru mencapai 32 persen. Dalam rapat kerja di Gedung Nusantara II DPR RI, terkait masih rendahnya kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan, Yahya Zaini mengatakan jumlah pengawas ketenaga kerjaan dengan jumlah perusahaan wajib lapor belum sebanding. Akibatnya pelaksanaan BPJS Ketenaga Kerjaan belum efektif. Hal ini terlihat dari masih rendahnya angka kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan dari sektor industri ataupun perusahaan. Dari segi jumlah pengawas saja sudah sangat tidak berimbang. Bagaimana satu orang mengawasi 200 lebih perusahaan, ini sangat tidak efektif. Yang jomplang seperti ini nggak bisa dibiarkan. Bagaimana kita bisa atau memenegakkan peraturan kalau yang mengawasi tidak ada orangnya. Yahya Zaini menilai perlu adanya perencanaan yang sistematis terkait pengadaan pengawas ketenaga kerjaan agar ikut meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan. Data Kemenaker menyebutkan hingga 19 Januari 2022 jumlah pengawas ketenaga kerjaan sebanyak 1.552 orang, terdiri dari 1.415 pengawas daerah dan 137 orang pengawas pusat. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan yang seharusnya 6.000 orang. Finita, TVR Parlemen melaporkan.